berkeliling ke semua kota dan desa ia mengajar dalam kemah-kemah ibadat dan memberitakan injil kerajaan sorga dan menyapanya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kalau saya mau balik bertanya, pertanyaan saya sekarang dimana injil Yesus yang Yesus ajarkan di saat dia keliling ke desa-desa, keliling ke rumah-rumah suci keliling kebaik-baik Allah pada saat itu yang ada sekarang adalah injil Markus, injil Yukas injil Yohanes, dan injil Matius dan surat-surat Paulus injil Yesus kan gak ada ini kalau bertanya balik kalau pertanyaannya saya balik cuman kita bukan debat, kita sharing kan saya cuman berusaha menjawab kalau ada yang bertanya, dimana injil Nabi Isa, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa, saya jawab saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan injil kepada Nabi Isa bukan berupa kitab bukan berupa buku tapi berupa hikmat saya rasa sampai disini saja dulu jaringan saya jelek sekali kayaknya bagus Nabi lanjut aja lanjut Nabi lanjut Nabi bagus bentar ya teman-teman ini saya rekam ini saya izin saya rekam harusnya saya rekam di live di Youtube dong di live di Youtube di live di Youtube gak pernah main di Youtube mas gak bisa gak bisa pak gak ngerti pada seleskrinnya dicobot seleskrinnya dicobot oke Lukas 3 ayat 18 itu Yohanes pembaptis sebelum Yesus di baptis sudah memberitakan injil jadi injil jangan lu pikir itu Muhammad ngawur tuh bilang Musa awrat kepada Musa sabur kepada Daud injil kepada Yesus itu ngawur tuh Muhammad Yohanes pembaptis sudah memberitakan injil sebelum Yesus ya bahkan kalau lihat di perjanjian lama Yesaya sudah memberitakan injil di dalam Yesaya 6.1 ayat 1 terus kemudian Daud juga berkata aku akan memberitakan Ewang Gilisadai injil juga jadi injil itu sudah ada jadi definisi injil dalam Islam dengan dengan Kristen beda makanya si Aderion itu benar itu sejak kapan malaikat ngasih injil kepada Yesus itu pertanyaan yang kalian harus jawab itu gak ada Yesus gak mendapat injil dari malaikat gak ada salah itu nah kemudian yang kedua tadi tadi kata siapa itu kalau lagi somat lagi khotbah ditanya ayatnya nah iya kalau orang lagi khotbah orang mau ngomong apa aja bisa yang penting ayatnya dimana itu yang paling penting si Aderion itu udah paling bener itu ayatnya dimana ngomong panjang lebar suruh kita dengerin kalian lihat terus terakhir tanya ayatnya kalian lembam semua nah gak boleh begitu dong jadi kalau sambil ngomong sambil keluarin ayat gitu loh ini contoh nih saya keluarin ayat nih Lukas 3 ayat 18 ini Yones disini adalah Yones Pembaptis lihat dari atas Yones Pembaptis Baptis memberikan Injil dengan banyak nasihat lain Yones memberikan Injil pada orang banyak terus baru tuh Yesus anak Allah dibaptis ini dibaptisnya bukan baptisan taubat ya tetapi Yones ini kan orang Lewi maka Yesus dibaptis tahbiskan pembaptisannya adalah pentahbisan sama seperti di dalam imamat imamat 8 seorang Lewi itu mentahbiskan dengan cara mempermandikan karena taubatis itu artinya mempermandikan nah kalau kamu lihat lagi di dalam Sepua Ginta Yesaya 61 ayat 1 ini juga Yesaya juga dalam bahasa aslinya kabar baik ini ya dikata Injil inilah Injil kabar baik itu ya Injil jadi jangan berpikir bahwa Injil itu adalah sebuah subyek adalah sebuah buku seperti yang kalian pikirkan nah kalau kalian bilang Martius Marcus Lucas Yohanes itu adalah kisah tentang Yesus nah itu yang kalian harus bedakan nah kalau Muhammad bilang kepada Isa Injil Muhammad benar berarti dia Muhammad ya karena memang gak bisa baca ya saya gak nyalain juga sih karena Muhammad gak baca Yesaya 61 ayat 1 gitu loh jadi kalian harus ngerti Injil itu apa kepada Daud Zabur kalau anda baca kitab Masmur itu Daud cuma nulis separoh ada yang nulis Bani Yedutun Bani Korah ada Salomon nulis disitu ada nyanyian Musa itulah Masmur nah jadi kalian salah benar kepada Musa Torah gak cuman Torah itu namanya Torah itu dari Adam itu sudah Torah namanya dikasih aturan-aturan itulah Torah kepada Abraham Suruh Sunat itulah Torah jadi salah kalau bilang kepada Musa Torah Muhammad itu memang salah benar itu aja jadi kalau ngomong itu pakai ayat oke gitu aja saya tadi jadi gemes dengar jawabannya adik minta ayatnya kayak si adik nanya dikejar terus Ude jangan nyerah kalau minta ayatnya kalau cuman ngomong-ngomong doang semua orang juga bisa oke lanjut halo halo boleh saya saya punya usul supaya diskusinya itu semakin nyambung itu sebetulnya bisa tadi Pak Ade itu menambahkan kitab Injil itu misalkan adakah kitab Injil seperti Injil Barabas sewaktu Nabi Isa hidup seperti itu mungkin yang dimaksud Pak Adirion seperti itu nah kalau misalkan jawabannya nggak ada ya sudah dijawab saja nggak ada nah makanya itu kita itu kalau bisa itu fokus saja dengan apa yang ditanyakan gitu supaya tidak melebar-lebar itu saja sih usul saya makasih silahkan Mas Ade dibuka gini loh aku tuh ngeliat tentang kitab Injil antara yang kami pegang ini orang Kristen ini dengan kitab Injil yang dinarasikan di dalam Al-Quran itu 180 derajat berbeda sangat berbeda jadi jadi memang memang kitab Injil itu bukan lagi ya 90 derajat 180 bahkan 180 derajat berbeda gini Pak bentar jadi biar aku tahu kompetensi kalian dalam melihat kitab Injil itu kalau kitab Injil itu yang nulis itu Matius Marcus Lucas Yohanes kayak seperti tadi pembicaraan Mas Heri bilang kita misalnya di kitab Lukas itu Injil yang dimaksud itu bukan kita Pak Mas Heri Injil itu kan artinya kabar baik makanya selalu dinarasikan memberitakan Injil memberitakan kabar baik bukan memberitakan kitab nah kitab Injil yang kami pegang ini sekarang itu ditulis oleh Matius Marcus Lukas Yohanes itu murid langsung itu bukan abad kemarin sore itu murid langsung Yesus itu mencatat sang firman itu hologos sars egeneto itu datang ke dunia itu yang dicatat seluruh kesaksian dia seluruh kabar Injil yang dikabarkan Yesus peristiwa yang dialami Yesus itu dicatat dalam kitab Injil kitab Injil Matius Marcus Lukas Yohanes seperti itu apakah apakah yang tadi saya narasikan itu seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Muhammad tentang kitab Injil kayak begitu atau bukan kalau bukan berarti jangan satu ayat pun kamu kutip dari kitab saya ini karena itu parameternya berbeda itu beda kitab itu maksudku biar kamu itu kalian itu jangan suka ganjan sama kitab orang itu penting ini penting biar gak ganjan sama kitab orang kalau kami kami gak berurusan sama Quran yang berbicara tentang Injil itu siapa? Quran kan? Quran yang berbicara tentang Injil kami itu menjawab jangan bilangin penistaan ini bukan menista ini namanya menjawab itu hak saya itu kewajiban bahkan untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang yang menyalah pamin imanmu ini saya menjawab bukan saya menghina mana kitab Injil Allah subhanahu wa ta'ala kalau misalnya tadi Harry ngomong Injil itu berupa hikmat belum tercatat lalu bagaimana kalau belum tercatat tapi dipalsukan? bagaimana ada narasi yang berkembang di luar sana dinyatakan kalau Injil telah dipalsukan tapi belum tercatat yang dipalsuin apa? gak ada yang dicatat kan ini juga gak berdasarkan Quran ini omongan seperti ini belum tercatat ya itu kalau itu aja dari aku sementara ini ngomong-ngomong dipalsukan itu ngawur gak dipalsukan ada tangan-tangan yang berubah katanya sih begitu bagaimana merubah yang dicatat tadi belum gak ada yang merubah merubah apa? kalau ada ngomong yang bener itu ada tangan-tangan yang merubah yang saya tahu begitu yang lain silahkan yang tiap Islam ini aku juga Islam tapi aku berusaha netral disini silahkan Budangon Mas Heri Tadi kan Galil Ruvalen silahkan Mas Andri banyak ini Galil iya Daril Jibril ketemu Isa Jibril ketemu Isa kapan itu yang kuminta Halo bagaimana Yon iya Jibril ketemu Isa kapan Pak kan di dalam Suah Mariam ayat 17 sebab kamu lihat kamu kan minta dalil Surah Mariam ayat 17 saya bacakan ya jadi artinya apa lalu dia memasang tabir sebagai pelindungnya dari mereka lalu kami mengutus Surah kami diberi padanya maka dia menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna siapa manusia yang sempurna ini ialah Nabi Isa yang ada di dalam kandungan salah ini bacanya salah ini Bapak itu manusia sempurna itu Jibril ini manusia sempurna disitu Jibril menampakkan diri kepada Mariam berupa manusia sempurna karena malekat itu bukan maluk yang terlihat nah iya bukan bisa memang itu jangan bisa juga itu hanya itu hanya itu Pak hanya Jibril itulah Jibril ketemu Mariam yang aku tanya Jibril ketemu Isa itu yang aku tanya ini salah ayatnya bukan ini Pak bukan Pak itu Jibril Pak Jibril ketemu Mariam Isa nya belum ada itu masih di kandungan itu nah Masa Es barangkali mau menambahkan buka itu jadi kalau ada yang mau memberikan pendapat itu angkat tangannya klik klik apa itu klik klik lock ya ya itu angkat tangan ya press head gak tahu ini bahas mau bahas apa bahas kitab 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 subhanahu wa ta'ala tadi kan tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Heri itu sudah jelas kalau kalau Nabi Isa alaih salam itu diwahi apa belum sempat untuk menulis semua karena belum misinya itu belum selesai jadi gak ada kitab sudah dijelaskan jadi Mas Heri mana yang nulis siapa kalau mau bertanya lagi yang nulis siapa yaitu murid-muridnya mana ayatnya gak ada mana ayatnya kalau gak ada apa modalnya dong jawabnya ayatnya mana Hawarion menulis kitab Injil itu coba gak ada keterangan itu maksudnya kamu mau meminta kamu mau meminta ayatnya dimana apakah di Al-Quran atau di Injil enggak jangan di kitab jangan di kitab saya kita justru lagi menulis suri tentang maksudnya di Al-Quran kamu minta iya oh di Al-Quran kalau di Al-Quran tidak ada yang menegaskan gak ada yang ada disitu kalau kamu mau terima yang ada Allah mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaih salam betul itu yang kita bicarakan justru itu yang kita temanya itu itu temanya kalau kamu mau meminta justru itu tema ayat itu itu ada itu temanya justru itu bukan jawaban itu justru tema itu yang saya pertanyakan mewahyukan itu seperti apa nah tadi Mas Heri bilang berupa hikmat belum sempat nulis kitab lalu siapa yang nulis kata kamu Hawarion mana ayatnya itu mana ayatnya Hawarion menulis ayatnya itu Hawarion itu itu ayatnya disitu di dalam Al-Quran itu ada juga dimana nah ya disitu ada kan Hawarion ya sudah cari aja sendiri kamu siapa bukan bos gue kok lu ini kan kitabmu lu kitabmu ini kan gue nanya lu dong masa gue nyari gue nyari pakai apa nah disitu pembela-membela agama-agama Allah nah itu Hawarion dia membela agama Allah menulis kita lu lu membela negara apa langsung dibilang menulis kitab kan disebutnya membela beda-beda departemen itu beda masalah membela Allah apa itu berarti udah pasti disebut menulis kitab mas Paul bisa menjelaskan yang lebih gamblang tapi ya yang ada macam silahkan mas Paul Pak Paul justru lagi nanya Pak Paul itu juga lagi bertanya ini sama tadi itu sudah itu kan itu kan sudah dijawab semua tadi dari penjelasan-penjelasan dari Bang Heri sudah dijelaskan belum sempat ditulis gak ada tertulis karena belum selesai belum kelar ya yang pastinya begini ya Islam mempercayai kitab-kitab sebelumnya itu I know itu kan mulut itu kan cuman di mulut service lips yang saya tanya itu kitab Injil itu siapa yang nulis oh yang kamu pertanyakan siapa yang nulis itu Markus ada tulis terus tulis disitu kan Markus mana Markus kitab saya itu kitab saya itu bukan kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu itu bukan kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu polus ya polus bukan itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Yesus gak gak ada justru dia itu menulis tentang sang firman itu beda kalau di Quran itu kan Allah ceritanya nurin ke isa bisa nerima itu ada beda dong sama kitab Matius Markus surka syones beda enak aja yang sama-samain terus maunya seperti apa maunya 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 kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu mana itu kitab-kitab itu Taurah Injil Sabur dan Al-Quran nah tetapi kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah dan 82% sudah campur tangan manusia dan 18% sudah masih firman Allah 82% datangnya dari mana dalilnya 82% 18% dari mana itu harus pakai dalil harus pakai surah berapa surah berapa berarti kalau kalau sudah berkata 82% dan 18% firman Allah berarti kita mencari sejarah-sejarah itu dari mana kata itu kata 82% itu dari Al-Quran di surah berapa di surah berapa surah berapa 82% ya sehingga sehingga ada perkataan 82% 18% ya yang mengatakan seperti itu berarti kita harus mencari tahu siapa namanya yang siapa nama profesor ini sehingga dia mengatakan seperti itu siapa nama peneliti ini sehingga dia mengatakan seperti itu karena memang saya juga dokter dia dokter saya dokter saya tahu yang mau masuk tapi itu hidupnya kapan gitu loh saya juga dokter jadi suruh dia adu sama saya jadi kamu gak bisa aduin begitu dia dokter saya juga dokter masa kamu percaya sama dia yang kamu gak kenal sekarang di hadapan kamu ada dokter kamu gak percaya gak boleh gitu dong gak fair namanya kalau mau ke Al-Quran Al-Quran sama Injil udah begitu kamu kata siapa tahu harusnya Muhammad harusnya kamu percaya omongannya Muhammad bukan omongannya orang kafir kok malah kamu jilat antar kafir lagi iya benar gak boleh dong kalau mau kesitu lagi ya apa tadi saya mau katakan sehingga saya lupa tadi apa yang saya mau sampaikan kalau karena itu ucapan yang 18% ucapan 18% dan peneliti ini sudah meneliti Alkitab karena memang sudah terbukti apa yang orang yang Kristen ini yakini adalah biblas atau gospel berarti kita harus meneliti di Alkitab sendiri supaya membuktikan ayat-ayat yang dimaksud yang sudah diubah sudah ada campur tangan manusia supaya untuk meyakinkan berarti kita harus meneliti ayat-ayat di dalam Alkitab itu saya bisa membutuhkan apa saja apa saja yang diubah di dalam Alkitabnya yang dirubah apa yang dirubah jadi itu katanya kafir itu kan katanya orang kafir katanya orang kafir yang buat kita juga dia bukan orangnya kita nah kamu sekarang mau percaya kafir yang kamu gak kenal atau percaya kafir yang kamu kenal atau kamu lebih percaya Muhammad mana sedangkan Muhammadnya saja bilang Injil saja sudah salah Injil itu definisinya apa Muhammad aja sudah salah Taurat definisinya apa Muhammad sudah salah mau bilang sabur definisinya apa si Muhammad sudah salah harusnya Muhammad itu disunat harusnya Muhammad itu dibaptis Saya tidak bisa percaya sama Pak Paul Karena kalau saya percaya sama Pak Paul Itu artinya musrik Tapi kamu musrik percaya sama si Yesus Minar Kamu musrik dong namanya Musrik kalau saya percaya sama manusia itu Itu namanya musrik Kamu percaya sama Yesus Minar Bilang 82% siapa tadi Kalau Muhammad yang bilang 82% Saya maklum Tapi begitu kamu bilangnya Sama si Robetfung itu Kamu musrik berarti Kayak kemarin Sama mau cari silsilahnya Ismail Kamu harus jilat mantat Yahudi dulu Mau cari ingin dipalsukan Kamu harus jilat mantatnya Robetfung dulu Baca kembali ke topik nggak? Kali lagi Yon Surat Atahari 12 Mari saya bacakan Surat apa? Surat-surat Silahkan Pak Dhani Dicek Adelion Maklum Pak Dhani Nggak bisa nge-share Segerin soalnya Oke Atahari itu Surat keberapa tuh Pak? Atahari 12 Ya Gue cari lah Surat keberapa tuh Pak Atahari Niken sudah itu Niken langsung di mood gitu loh Dorok Ayat berapa Pak? Ayat Tahrim 12 Atahari 12 Ma'ayam ya Dan Ma'ayam pun putih iman yang memelihara kehormatannya Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya Sebagian daripada roh ciptaan kami Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhan Dan kitab-kitabnya Dan dia memasukkan orang-orang yang taat Falsu ini Ini kan tulisan manusia ini Tulisan manusia Ba'ayam ya Ini salah kamu jorok nih Ini Allah kamu tiupkan ke dalam vaginanya ya Oral seks Ini itu Nabi Isa ini. Kamu diam. Kamu diam. Kamu diam dulu. Orang ini yang dipotong. Ini Isanya udah ada belum? Isanya udah ada belum? Isa itu udah ada. Di mana? Gak di mana? Jadi begini. Manusia itu yang sudah terbentuk di dalam rakyat. Umurnya 4 bulan. Nanti kita buka lagi ayat lagi ya. Tentang jadi berkesinambungan antara ayat satu dengan yang lain itu berkesinambungan. Makanya kita cari satu-satu ayatnya. Misalnya Masa Laroh. Nanti ada yang lain yang menjelaskan. Manusia itu ya. Di dalam rahimnya sudah terbentuk menjadi manusia. Sudah berbentuk itu umurnya 4 bulan. Arba Atukuru. Nah itu ada ayatnya lagi. Kita cari lagi. Gimana? Bisa dipahami gak? Bisa. Cuman yang aku tanya. Isa itu bertemu Jibril. Terus Jibril nyampein ayat per ayat itu di seorang mana? Itu yang aku tanya. Ini masih bayi Pak. Masih di rahim itu. Masih di rahim itu. Iya. Iya. Jibril itu ketemu. Di dalam rahim itulah Jibril ketemu. Langsung meniupkan rohnya. Loh. Dia nyupin rahim. Siapa lah yang meniupkan? Yang dia temuin Jibril itu rahim Pak. Bukan Isa. Isa belum ada yang ditiup rahim. Keliatannya rahim itu. Ditiup lah itu. Bukan Isa ketemu. Bukan rahim yang ditiup ya Yon. Jadi. Pengertiannya begini. Bukan rahim ditiup begitu. Jadi ada janin di dalam Maryam itu. Umur empat bulan. Yang sudah berbentuk manusia. Barulah ditiupkan rohnya. Paham gak maksudnya? Enggak. Roh amai yang baru baru ditiupkan ke dalam. Biasa apa. Dari dalam janin itu. Nah disitulah. Malaikat Jibril ketemu langsung dengan. Dengan Nabi Isa nya di dalam rahim. Memang kita secara nalar kita gak ada ketemu. Aku bingung cara jawabnya. Kalau ketemu orang kayak gini. Isa nya belum ada. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini kan si Allah. Dia kan ini kan. Oral seks begitu kan. Ke Maryam ini kan. Terus. Ngomongnya yang baik-baik aja lah. Gak usah begitu. Terus kan Pak Deni. Jangan memancing lah. Menjadi suasana yang gak baik itu. Silahkan. Yang mau lanjut. Pak Deni atau Masa. Boleh bicara sedikit ya? Boleh bicara. Boleh. Boleh. Kok diam. Pak Deni dibuka. Mas Budak. Silahkan dibuka. Aduh kok. Sorry. Barusan bisa kok. Pegang muter kok langsung hilang. Sorry. Ini gini maksud saya. Maksud saya gini ya. Kita akan balik ke pembahasan awal dulu. Aderion meminta kepada kita umat Islam. Untuk membuatkan bahwa ada kitab suci Injil. Ya kan. Kan itu ya. Dimintanya kan gitu. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Kalau saya tangkap pertanyaan Sirion itu. Adakah Meleka Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa? Bentuknya bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Sirion. Aderion. Aderion. Saya ke awal dulu ke pembahasannya dulu dah. Kalau saya ke awal pembahasan. Karena yang pertama juga kita belum sama sepakat kan? Yang pertama juga belum sepakat kita. Bagaimana Al-Quran dan Injil itu sendiri. Bagaimana kan cara pandangnya. Tadi Kang Heri sudah menyampaikan sedikit. Apa dan bagaimana itu Injil. Menurut versi umat Islam kan. Di antaranya seperti apa. Blah-blah selain oleh Kang Heri tadi. Saya sedikit membenarkan. Al-Quran itu di dalamnya include ada Injil, ada Toret gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu penyempurna dari para kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa yang dibawa Nabi Muhammad itu. Di dalamnya ada ajaran Toret. Ajaran Injil. Ada di dalamnya. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Dalam artian makna. Sekarang saya mengajak ke Aderion. Tadi pertama nih. Saya mengajak ke Aderion untuk berpikir. Bagaimana bisa Nabi yang terkemudian. Nabi kami yang paling dekat dengan kami hari ini. Bicara tahun 1500 tahun ke belakang ini gitu kan. Saya belum bicara 600 tahun sebelumnya lagi. Tidak. Atau 700 tahun sebelumnya. Yang kita bicara Nabi Muhammad aja. Di jaman Nabi Muhammad gitu kan. Quran itu belum ada. Belum terbentuk gitu loh. Betul kan. Itu sejarahnya begitu kan. Kami menjelaskan bahwa adanya Al-Quran itu pun kami punya judul, punya penjelasan, punya narasi seperti itu. Bagaimana mungkin? Tadi pertanyaannya apa Pak? Kenapa? Pertanyaannya apa? Bagaimana mungkin? Iya. Sekarang kami menjelaskan Quran aja nih. Quran kami. Sekarang saya jelasin dulu. Ada tamu saya gak enak. Bagaimana bisa atau bagaimana mungkin Al-Quran aja di jaman Nabi Muhammad diterima oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran belum terbentuk wujud kitab gitu loh. Nah sekarang bagaimana? Nah sekarang berarti otomatis. Di jaman Hilafah yang lain lah setelah Nabi Muhammad meninggal lah baru terbentuk Quran kan gitu. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad tidak menegang satu kitab dalam arti seperti buku yang kita bayangkan. Sebagian orang bayangkan. Betul kan? Nah sekarang Nabi Muhammad aja begitu. Bagaimana dengan sekian ratus tahun sebelumnya lagi? Kenapa? Bagaimana? Kan gitu kan? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan Nabi Musa? Otomatis kan mungkin akan lebih parah lagi ceritanya seperti yang Nabi Muhammad tadi. Loh apa hubungan kau salahnya Pak? Itu kan tentang penerbangan. Yon izinkan saya ngejelasin gitu loh. Biar nanti gak... Jangan ngegas Pak. Jangan ngegas. Iya ya. Jangan ngegas. Lah emang dari tadi. Saya mengajak. Saya mengajak. Saya mengajak menjelaskan kepada Quran saya aja. Saya harus menjelaskan kepada Anda kalian. Bisa jadi bagi kalian ini kalimat baru. Penjelasan baru. Quran yang kami terima hari ini itu. Beda dalam artian cara pembukuannya tidak seperti Nabi Muhammad dulu terima. Kebayang kan? Nabi Muhammad tidak berbentuk wujud Quran kitab. Nabi Muhammad bisa katakan. Cuma bukan itu yang kami omongin. Dari tadi kita gak ngomongin itu. Kami akan menjelaskan kepada Injil. Langsung. Maka Injil itu ada inklu di dalam Quran gitu loh Yon. Langsung aja Pak. Injil itu ya ada dalam Quran hari ini. Ini yang tema dijelaskan. Jangan terlalu panjang. Nggak paham. Usman. Nah ngapain. Aku bicarakan Usman. Saya mengajak logika Anda Rion. Saya mengajak logika Anda. Anda kan nanya minta Injil. Quran aja. Menurut hemat kami seperti ini. Gimana dengan Injil atau Toret. Atau sebelumnya dengan Jambu. Dengar dulu aja. Kalau yang terpunyai nalap silahkan.